Untuk mengetahui penanganan pengungsi rohingya di PDAC, kita sudah terhubung dengan Bupati PD Wahyudi Siswanto melalui sambungan Zoom. Pak Wahyudi, selamat siang. Terima kasih telah bergabung dengan Kompas Siang pada hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian sikap dari PMK PD atas kedatangan pengungsi rohingya saat ini. Dan kedatangan pada pagi ini berarti gelombang kelima, Pak Wahyudi. Ya, benar sekali Bang Sisko. Jadi, secara kronologis kita sampaikan bahwa kedatangan pengungsi rohingya di Kabupaten PD sudah berarti sudah lima gelombang. Gelombang pertama itu pada tanggal 26 Desember 2022. Gelombang kedua pada tanggal 14 November 2023. Dan pada gelombang ketiga pada 15 November 2023. Dan gelombang keempat pada tanggal 19 November 2023. Dan gelombang terakhir, gelombang kelima, tadi pagi dini hari jam 14 pagi, berarti tanggal 10 Desember 2023. Demian Bang Sisko. Oke, Pak Wahyudi. Ini kan ada sejumlah daerah yang di Aceh yang kemudian menjadi transit ataupun juga tempat bernaungnya bagi para pengungsi rohingya. Ada Lok Sumawet, kemudian juga di Sabang. Dan yang paling banyak, kenapa gelombangnya ini ada di PD? Mungkin ada alasan tertentu yang disampaikan, Pak Wahyudi? Untuk alasan tertentu, kita harus tentu nanya pengungsinya kenapa dia mau hampir ke PD. Tetapi secara geografis, Bangladesh dan Myanmar itu tegak lurus ke pantai Aceh. Gak pesisir utara Aceh khususnya. Jadi biasanya memang mereka akan terdampar di Aceh. Tetapi yang perlu kita sampaikan adalah, maaf, Pak Wahyu. Jadi ada fakta dan opini. Demikian Bang Sisko. Dan opini masyarakat dan fakta di lapangan. Demikian Bang Sisko. Lantas fakta yang di lapangan dan opini masyarakat yang ditemui di sana. Apakah kemudian muncul penolakan dari masyarakat di sana? Karena ketika kami sempat berbincang dengan Anda, Pak Wahyudi, tadi juga sempat dikatakan bahwa sempat untuk dua gelombang terakhir ini tertahan karena warga ini dianggap ataupun juga menolak kedatangan para rohingya. Apa kemudian alasan dari warga sendiri yang Anda dapati, Pak Wahyudi? Betul sekali. Jadi pada gelombang pertama, itu sekitar 174 pengungsi rohingya itu terdampar di Lawang, Kabupaten Bidi, Kecamatan Lawang. Itu masyarakat menerima dengan spontan. Karena mereka baru tahu ada orang-orang terdampar, anak-anak muda, anak-anak sekil dalam kondisi lemas. Itu fakta. Jadi mereka langsung membantu, memberi baju, memberi pakaian secara spontan. Tetapi dalam perkembangannya, dalam beberapa hari kemudian, mereka mendapati baju-baju yang disumbangkan itu dibuang-buang. Kemudian makanan mereka dianggap kurang layak dibuang-buang, ditabur-tabur. Sehingga masyarakat mulai kaget tuh, ini dikasih atau dibuang-buang. Demikian, jadi mulai tumbuh konflik. Ini fakta di lapangan. Kemudian kita carikan tempat penampungan sementara karena konflik mulai makin meruncing. Penampungan sementara ini di bekas Panti Aswan di Kecamatan Padang Tiji, bernama Yayasan Minaraya. Itu kapasitas 200 orang. Jadi 174 orang masih muat di situ. Demikian, Bang Sisko. Baik, ada kemudian opini yang berkembang di masyarakat. Terkait kemudian temuan setelah pertama kali tiba pada 29 Desember 2022 menerima secara sepontan. Tapi respon yang diberikan ini kurang cukup baik seperti itu. Nah, ini kan gelombangnya bahkan pada hari ini datang kembali. Apakah nantinya sudah ada informasi akan datang gelombang-gelombang lain? Dan kemudian bagaimana penanganannya apabila tidak tertampung di sana, Pak Wahyudi? Makanya, jadi opini yang sudah berkembang di masyarakat, saya bagi dua. Ada asumsi dan spekulasi. Asumsi adalah mereka masyarakat Tiji khususnya, itu sudah menebak akan muncul ribuan lagi pengungsi. Itu asumsi mereka yang dibicarakan di kalangan masyarakat. Spekulasi mereka. Ini pasti ada skenario. Kalau nggak people smuggling, pasti human trafficking. Itu sudah berkembang di kalangan masyarakat Kabupaten Bidi, Pak Sisko. Demikian. Baik, terakhir Pak Wahyudi tadi kan juga disebutkan ada asumsi dan spekulasi. Lantas apa yang kemudian harus dilakukan Bapak sendiri ataupun juga pemerintah setempat sendiri untuk mengatasi antara asumsi dan juga spekulasi dari masyarakat rohingya yang tiba? Secara singkat, Pak Wahyudi. Betul. Jadi spekulasi ini sudah mengindikasikan tumbuhnya konflik yang semakin meruncing antara masyarakat Kabupaten Bidi dengan pengungsi rohingya. Sehingga untuk gelombang keempat dan kelima yang terakhir ini, saya perintahkan untuk stop di bibir pantai. Jangan bergabung dengan masyarakat. Sementara gelombang kedua dan ketiga sudah kita tolerir. Pengungsi masuk Minaraya kita layani. Tetapi ternyata masih datang lagi gelombang keempat dan gelombang kelima. Jadi kita stop di bibir pantai dan dijaga dibakar betis oleh pihak aparat dengan masyarakat setempat. Demikian, Bang Sisko. Baik, lebih diperketat untuk masuknya para pengungsi rohingya yang masuk, khususnya di daerah PDAC. Terima kasih atas update terkininya dan telah bergabung ke opasi yang bersama kami, Bupati PD, yaitu Wahyudi Adisi Swanto. Terima kasih, Bapak.